Pemirsa aktivitas Capres nomor urut 1, Anies Baswedan melakukan live TikTok disambut antusias oleh warganat. Analis komunikasi politik menilai hal ini merupakan terobosan yang bagus, terutama untuk menggayat suara kaum milenial. Inilah momen ketika calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, melakukan live di media sosial TikTok. Terlihat Anies melakukan dialog live TikTok saat berada di mobil di sela-sela aktivitas kampanye di Jawa Timur. Partisipan dalam live TikTok ini tembus 300 ribuan penonton. Berikutnya Anies Baswedan kembali menggunakan media sosial TikTok untuk menyapa penggemarnya melalui siaran live. Di kesempatan live kedua, Capres nomor urut 1 ini menyapa pengguna TikTok dari dalam kereta api. Video live TikTok Anies Baswedan tersebut ditonton oleh pengguna hingga mencapai 420 ribu penonton. Pakar komunikasi politik Henry Satrio menilai apa yang dilakukan Anies merupakan terobosan yang bagus. Selain itu, penggunaan seluruh media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat merupakan tren baru yang harus dimanfaatkan pemimpin. Ini terobosan yang bagus sekali dan karena semua channel harusnya digunakan oleh semua Capres untuk berdiskusi kemudian menyerap aspirasi dari rakyat. Tidak cuma anak muda, seluruh rakyat harusnya bisa diserap aspirasinya. Nah salah satu caranya menggunakan media sosial. Tapi kalau kemudian Mas Anies menggunakan dengan cara atau media sosial TikTok, ya itu bagus banget untuk menggait anak muda. Nah tiga caratan saya dengan TikTok itu yang pertama, dia sederhana. Jadi artinya hampir semua pengguna media sosial itu memiliki TikTok. Yang kedua, selain itu bahasanya simple, mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga, ini menjadi salah satu tren juga dalam media sosial. Nah, menggunakan TikTok. Dengan Mas Anies live TikTok, ini dia membuat sebuah tren baru tentang bagaimana seharusnya pemimpin berkomunikasi dengan rakyat. Dan menggunakan semua media sosial, semua jaringan media sosial, semua platform media sosial, itu adalah salah satu caranya. Dan ternyata kan responnya juga bagus banget gitu. Dan selain bagus juga ternyata ini juga membuat beberapa politisi lain pun iri gitu dengan terobosan yang dilakukan oleh Mas Anies. Potongan video aktivitas Anies Baswedan di TikTok kemudian disebarluaskan di media sosial X oleh akun bernama Aniesbubble. Uniknya, Aniesbubble membagikan cuplikan itu seperti akun penggemar K-pop. Ini terlihat dari captionnya yang menggunakan alfabet Korea. Mengataui hal tersebut, calon presiden nomor urut satu itu menyampaikan terima kasih kepada pendukung yang meluangkan waktunya untuk membuat akun tersebut. Terima kasih kami, pokoknya ini adalah, saya kan memilih untuk berdialog di dalam kampanye ini. Berdialog apa saja, boleh ditanya apa saja. Dari mulai yang isu yang paling banyak dibicarakan, saya paling sensitif dibicarakan. Karena saya ingin rakyat Indonesia merasakan pemilu yang berkualitas. Merasakan pilpres tentang gagasan, bukan pilpres tentang gambar-gambar saja. Nah, saya ingin menghormati rakyat dengan memilih untuk dialog yang serius, ada desak Anies. Kemudian kemana-mana juga diskusi, yang lebih santai yang ngobrol dengan anak-anak muda. Dalam aktivitas live di TikTok terjadi interaksi yang lebih santai. Sedangkan yang lebih serius dilakukan dalam acara desak Anies, yang dilakukan melalui dialog tatap muka dengan para audiens yang umumnya anak muda, baik kalangan milenial maupun gen Z. Selain acara desak Anies, capres nomor urut satu ini mengaku akan meneruskan aktivitas live melalui media sosial, khususnya di TikTok. Malam kan live TikTok nih, apakah akan melanjutkan lagi nggak? Oh iya, saya baru pertama kali tuh. Seru, mudah-mudahan nanti saya akan teruskan di selama perjalanan, sambil di mobil, sambil perjalanan, sambil nyoba live TikTok lagi. Maksudnya nggak sih Pak untuk diskusi aja gitu, atau menampung aspirasi apa gimana Pak? Ya namanya juga live TikTok bebas aja, santa aja. Ada diskusi. Saya nanya, saya juga baru tahu kalau ternyata bisa di, bisa di apa, kan scroll, pertanyaan cepat sekali. Saya bilang, baru saya baca udah hilang, baru saya baca udah hilang. Ternyata bisa di scroll, jadi saya me, apa ya, me... Ada yang ngirip, gift apa? Ya, gift, jadi ditetap juga, Pak. Ya, pokoknya saya harus baca semua, belajar fiturnya lah. Saya masih belajar untuk fitur-fitur juga. Bajar fiturnya, dan kalau perlu diajarin dong gitu. Bakar komunikasi politik Henry Satrio mengingatkan, berdasarkan penelitiannya, aktivitas media sosial akan efektif untuk pengenalan, tapi tidak efektif untuk meningkatkan keterpilihan atau eliktabilitas. Dialog tetap muka seperti desak anis tetap menjadi ajang yang lebih efektif. Selain itu, acara semacam desak anis juga lebih memunculkan substansi dan solusi masalah bangsa ketimbang aktivitas joget-joget. Bila negara ini ingin maju, harusnya para pemimpin negara kita mengajak anak muda untuk berbicara lebih ke hal substansi dan tidak terjebak dengan hal-hal remeh yang mengandalkan atau mementingkan kesenangan sementara. Seperti joget-joget kan sebetulnya kementingan hanya untuk kesenangan sementara. Setelah itu apa? Kan nggak ada juga. Oke, katanya emangnya rakyat nggak boleh bahagia. Boleh aja. Apakah rakyat boleh joget-joget? Boleh juga. Tapi substansi tetap menjadi poin penting karena solusi itu bisa dimunculkan dari substansi tidak dengan gerakan receh seperti joget-joget gitu, Mas Ardan. Menyebar luaskan substansi melalui kanal media sosial merupakan hal yang tak terelakkan di era saat ini. Dan Capres Anis Baswedan mampu menggunakan media sosial dengan konten yang lebih berbobot untuk ditawarkan kepada calon pemilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.